Ganderung itu, you know, to be in love, mencintai dan dicintai, kemudian juga obsesi, misalnya saya ganderung dengan sesuatu. Saya mulai mengajarkan ganderung itu di UCLA tahun 1997. Tidak tahu kenapa dari 42 mahasiswa di UCLA tahun itu, 22 adalah mahasiswa Indonesia. Itu saya agak kaget, saya agak kaget, wah mahasiswa Indonesia di kelas tarian. Nah, saya juga agak sedikit, apa, istilahnya terinspirasi ya. Wah ini mungkin bisa saya pakai untuk melihat bagaimana ranah orang Indonesia sendiri tentang ganderung, dan juga bagaimana ranah peserta atau student yang dari luar. Nah, waktu itu tentu masih masa order baru ya. Jadi, saya juga hati-hati dan juga dalam artian bahwa saya juga tidak tahu siapa mahasiswa Indonesia di situ. Nah, kebanyakan rata-rata, walau dengan orang Indonesia yang mengambil tarian itu juga mereka terinspirasi hanya, oh mungkin ini, ya terus terang ya, mungkin ini kelas yang agak gampang, dosenya Indonesia, Nah, dari situ, dari pengalaman mengajar itu, saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan, saya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang selalu pada awalnya selalu berkutat pada tradisi dan nilai, apa, ya orientalis approach gitu, ke kesenian itu sendiri, apalagi tarian Indonesia. Kebanyakan orientalis approach. Nah, saya mulai berpikir tentang bagaimana menawarkan sebuah alternatif nilai pada sebuah pemahaman tarian. Nah, agak susah juga, waktu itu saya belum berani banyak berbicara tentang 65, tentang pembunuhan masal, belum-belum begitu berani, tapi saya menceritakan menggunakan bahasa bahwa banyak disruption di dalam tradisi, karena ada yang meninggal, ada yang tiba-tiba hilang, tapi saya tidak memberi nama secara spesifik apa kejadiannya. Nah, terutama kasus gantung ini karena banyak berhubungan dengan sejarah kekerasan, karena para penarinya beberapa kali pernah menjadi target dari projek kekerasan itu sendiri. Nah, gapnya, seperti yang saya ceritakan bahwa seolah-olah apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu yang mengada-ada pada awalnya, terutama berkaitan dengan Indonesia. Kalau kita membandingkan dengan kasus Kamboja, misalnya, orang banyak yang tahu, oh ya, kalau penari Kamboja itu dulu mereka survival of popot, tapi kalau Indonesia selalu diskusinya berkutat pada bagaimana makna keritualannya, bagaimana makna sosialnya yang komunal. Jadi, kalau kita membicarakan komunal selalu yang gotong royong, seolah semuanya akur, padahal kita tahu sendiri bahwa di dalam negara ini kan... Kalau dalam menarikan tari gantung itu, yang inti secara estetika itu ketubuhannya bagaimana? Nah, saya lihat kan bagian tubuh yang atas, kemudian pinggul, dan juga konstelasi fokus dari pandangan. Nah, karena saya belajar dari dua cara sekolah yang berbeda, satu adalah sekolah secara tradisi di Jawa Timur, dan satu adalah sekolah secara institusi di Institute of the Art di Indonesia. Nah, kemudian saya ramu dua hal itu sebagai sebuah bahasa teknik, bahasa apa, teknik tari gitu. Nah, biasanya saya selalu menawarkan dulu sebuah cerita, apa sebetulnya gantung itu dari sisi estetika ketubuhan. Nah, misalnya saya menggambarkan bahwa kita memfokuskan pada pinggul, kita memfokuskan pada darah bunda, kita memfokuskan pada gerakan tangan, kita memfokuskan pada goyangan, kita memfokuskan pada liuan leher dan konstelasi pandangan. Nah, kemudian biasanya mahasiswa saya latih dulu pertama pasti bagaimana berjalan dengan melakukan gerakan seperti ini. Misalnya, one, two, oh sorry bahasa Indonesia, dua, tiga, empat, lima, satu, dua. Jadi, ada semacam penawaran untuk memahami estetika tubuh itu. Nah, kemudian baru saya ajarkan misalnya ketika berubah gerakan, gerakan tangannya, perpindahan. Jadi, semacam sebuah knowledge sebetulnya tentang pemahaman ruang dan waktu. Gandrung magnetisnya sebagai sebuah political commitment. Bahwa saya harus memfacanakan secara adil nilai kesejarahan dan nilai yang lekat pada gandrung itu sendiri berarti pada tubuh penarinya. Nah, saya juga harus membicarakan dari berbagai sisi nilai estetik dan the disruption to that estetic value gitu. Ya, waktu itu ya kasus pembunuhan, kasus pemenjaraan. Jadi, ketika kita membicarakan sebuah nilai, tradisi, itu tidak berarti harus yang indah-indah saja gitu. Karena kita juga harus memanusiakan manusia yang mengalami kekerasan. Kita tidak boleh pura-pura tidak tahu gitu. Saya merasa gagal dalam lingkungan institusional akademisi tari secara nasional di dalam negeri. Makanya, gagal dalam artian bahwa sangat lekatnya perpanjangan wacana kolonial untuk melihat pemahaman estetika itu sendiri. Dan juga sangat lekatnya dominasi naratif order baru dan juga mungkin post order baru di mana mereka menggunakan ketertarikan pada masalah universal. Jadi, misalnya tentang air, tentang lingkungan. Lebih menarik untuk dibicarakan sebagai sebuah bahasa radikal dalam akademisi. Tetapi, mereka tidak memberi ranah pada spesifikasi sejarah tertentu. Tapi, lebih pada yang global. Kebanyakan pembicaraan tentang tarian di Indonesia ya, sangat terpisah dari pemahaman tentang wacana kekerasan atau dunia kekerasan dalam wacana publik. Karena, kebanyakan kalau kita membicarakan tarian selalu didasari oleh pemahaman yang paling dasar, yaitu tentang sebuah crafting, sebuah perangkaian elemen untuk mencapai produk keindahan. Itu yang saya tahu di Indonesia kebanyakan bahkan banyak yang berpendapat bahwa melalui tarian, kita akan lupa semua permasalahan yang ada. Inquiry of the value of goddesses. Sebuah nilai kedewian. Jadi, kita belajar bagaimana terbang dengan konsep ketubuhan. Tubuh ini selalu lekat mempancanakan lingkungan sebetulnya. Karena semacam apa, bayangan saya selalu merupakan bahasa teknik apa yang lekat dengan padi. Jadi, binatang apa yang lehernya panjang, terus suara angin, ya. Terus ada semacam apa, godaan-godaan yang berkaitan dengan dunia heteroseksual, normatif of fertility, kesuburan gitu. Jadi, tentang seduction. Tapi seduction dengan abstraction of desire. Kebanyakan hasil dari penelitian tentang tari di Indonesia agak jauh. Dari pemahaman bagaimana tari memwacanakan nilai yang lain. Misalnya nilai kesejarahan tentang kekerasan. Atau bahkan juga jarang mampu mengeksplor kemungkinan bagaimana tari mampu mewadai kegelisahan yang berkaitan dengan ingatan atau dalam bahasa akademis memory tentang kekerasan. Karena kebanyakan akademisi tari di Indonesia memfokuskan pada bagaimana tari itu dianggap sebagai sebuah tradisi. Sebagai sebuah nilai yang harus dijaga, diwariskan, dan juga dikembangkan kemungkinan-kemungkinan lain. Tetapi kemungkinan lain yang dibicarakan kebanyakan bertumpu pada nilai kemungkinan ekonomik dan juga nilai kemungkinan apresiasi dunia luar. Jadi obsesi saya sekarang ini adalah bagaimana mendudukkan sebuah kesejarahan tari itu dalam konteks yang adil. Dalam artian kita juga membicarakan kemungkinan yang bisa dilahirkan dari sebuah tubuh tari. Semacam resisten, semacam keinginan-keinginan, semacam harapan-harapan baru, semacam gaya bahasa interpretasi baru. Tetapi kita juga harus mengingat kembali tanah kesejarahannya. Jadi perkembangan sebuah tradisi itu tidak harus hanya bertumpu pada hal yang cantik, yang eksotik. Tetapi secara adil juga melihat dari berbagai sisi.